Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harujuku Oke saya lagi di rumah guys jangan lupa like comment and script tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like Oke guys kali ini saya akan cobain downgrade Android 9 dan sepengin cobain rom dari CR Droid ya karena di CR Droid itu banyak banget dari Android 10 Android 9 Android 8 dan saya pengen cobain di Android 9 ya dan itu sudah versi final ya dan itu versi yang 5.12 kalau nggak salah yang saya perhatikan Hai dan saya akan coba review dikit di rompixel 2 XL ini guys ternyata sebenarnya ini rompixel experience plus sih sebenarnya dan ini yang versi Android 10 ya dan kernel sudah pakai acne ini ini bukan kernel bawaan ya guys karena kernel bawaannya dari 4.1 rad dan saya sudah ganti custom kernel di Agni 8.1 EAS wiretine ya dan buat kalian yang pengen ganti rom kernel kayak gini juga ataupun romnya juga enak ya untuk dipixel ini sudah hemat baterai buat nge-game enak dan kalau kalian pengen nge-gaming doang sih kebut kalian coba buat kebutuhan HP kalian cuma buat nge-game game doang kalian bisa pakai coba dari kernel Agni 8.1 ini ini performanya mantep banget kenceng banget buat performa licin banget layar joss lah buat nge-game lebih enak ya menurut saya sih di kernel Agni ini kalau menge-game doang nggak butuh social media kalau nggak butuh sosial media guys karena nggak recommended ya kalau buat sosial media untuk kernel ini dan kita cobain aja ganti langsung rom ke Android 9 Gimana caranya kita lihat Oke guys disini saya pakai trp dari pit black recovery project dan ini versi yang terbaru 2.9.1 ya dan ini official dan kurang lebih update-nya cuma dari tema doangnya lebih enak dilihat sih kalau menurut saya yang versi yang sekarang dan karena sudah masuk sini kita cek dulu file-nya kita cek file ROM kita guys sebelum install ROM kita wajib cek dulu ya ini dia file file ROM nya dan ini kurang lebih cek Android Android 9 dan ini versi finalnya sih 5.12 ya dan karena sudah ada file ROM nya kita wajib aja dulu file kita wajib dulu sebelum kita flash ya oke empat ini mau dikat vendor juga enggak masalah sih sebenarnya sama aja guys dan setelah ini kalian bisa langsung otomatis jadi kalau mau downgrade downgrade Android 9 enggak masalah ya kayak biasa aja caranya guys dan di rom-share-droid ini sudah enggak include dengan gabse jadi kalian harus siapin file gabse ya guys jadi nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk gabse nya juga dan ini kita sudah proses flash ROM nya ya dan kita tungguin aja bentar enggak lama sih sebenarnya karena file nya juga kecil oke guys di prosesnya ini ini hampir selesai ya jadi begitu selesai jangan kalian langsung dibuat sistem guys nah jangan langsung direbaut sistem kita flash gaps nya dulu ya dan saya pakai gaps versi pico yang lebih simple ya saya males pakai yang banyak-banyak sih untuk enggak oke guys jadi selesai flash gaps kalian bisa langsung Hai ribut sistemnya jadi seperti itu doang sih kita tungguin aja bentar oke guys jadi seperti itu flash flash downgrade dari Android 10 Android 9 nya jadi prosesnya kurang lebih sama aja dan emang enggak ribet sih sebenarnya kalau dari Android 10 Android 9 guys dan kalau mau upgrade juga kurang lebih sama aja ya dan ini kita sudah masuk di boot animasinya dan kita tungguin aja bentar biar sampai biasanya sih langsung di registrasi awal setting-setting dan kita tungguin aja bentar oke oke guys seperti ini dan kita sudah masuk di registrasi awal disini ada opsi bahasa Indonesia Indonesia dan kita skip aja di bagian ini gak sih jadi kita skip dan gak habis banyak durasi Oke guys dan ini dia homescreen dari rom chair droth ya jadi kurang lebih seperti ini dari homescreen nya dan ini icon aplikasi-aplikasi bawaannya guys ada audio efeksi aja di setting audio sudah ada dan kita lihat yang lain email browsing file manager galeri kalkulator kamera disini kita lihat kamera kayaknya sih bukan pakai kamera MIUI cbno kan ini bukan pakai kamera MIUI gc jadi kalau kalian mau install gcam biasanya sih langsung bisa sih di Android 9 nya dan kalau nggak bisa juga kalian tinggal flash kamera dua api doang guys dan sini ada radio ada PK musik perekam juga ada perekam ternyata guys ada Oke ada perekam layar dan perekam suara ya langsung dua-duanya dan sumber suara juga sudah ada guys dari sistem ataupun microphone dan seperti ini ya pada portrait ada juga landscape jadi oke jadi lebih lengkap sih dari sumber suara ini juga landscape juga ada portrait dan frame rate-nya sudah 60 fps guys sudah bisa 60 fps untuk rekam layar di rom share jadi buat kalian yang suka rekam layar buat game ataupun apalah yang sesuai kebutuhan kalian jadi di rom ini sudah enak banget recommended banget guys ya oke dan kita lanjut lihat yang lain it kita lihat masuk di setelan tentang ponsel guys dan kita lihat dari versi Android dan kita lihat ini pakai kernel dari extended ternyata guys ini kernel dari extended jadi segi sebelumnya belum melihat deskripsi dari romnya dan saya baru lihat sekarang dan ternyata pakai kernel extended ya mungkin nanti setelah review dari kernel bawaannya saya akan coba ganti custom kernel untuk di rom cerdot ini mungkin nanti tapi nantilah dan kita lihat yang lainnya ya kita lihat dari disini ada pengaturan cerdot ini kustomisasinya Oke bener ini kustomisasinya guys jadi rom cerdot ini sudah lengkap banget buat settingan ya jadi kalian bisa setting setting sesuai sebagai kebutuhan kalian sih kalau saya pribadi sih saya enggak terlalu perlu banyak-banyak settingnya kayak gini ya tapi sesuai selera karena beda-beda pengguna pasti beda guys Oke jadi buat kalian yang banyak cari kustomisasi ataupun pengen ke selain Android 10 ke Android 9 kayak seperti ini bisalah kalian mencobain untuk di rom cerdot ini ya di sini gak ada mode permainannya ada mode gamingnya guys ada mode gaming juga di rom ini dan ini sudah lumayan ya jadi seperti itulah kurang lebih guys kalian misalnya untuk kustomisasinya seperti ini dan disini juga ada header custom ya header custom Oke ini ada ini ini dari custom header bawaannya ini bukan dari bukan dari apa namanya bukan dari galeri ini guys ini dari bawaan romnya ya jadi seperti ini ya lumayan lah kalau kalian suka ganti-ganti ataupun bosen pakai header bawaannya ya jadi lumayan saya sih suka-suka aja saya ngeliatnya nih guys enak Hai Oke guys mungkin cukup itu doang untuk dari headernya kalian bisa coba sendiri kalau kalian suka ya guys Hai dan yang lainnya kurang lebih sama aja ya Hai settingan-settingannya rata-rata sekebanyakan yang sama juga guys jadi headernya ada lumayanlah enak gaming mode juga ada gc untuk di rom ini cuman nanti kita lihat yang lain juga kita lihat juga dari sistem guys disini opsi developer dan ada access route oke seperti itu dan kita lihat ini freeramnya 1,5 GB dan menurut saya sudah lumayan ya untuk freeram awalnya sudah lumayan dari rom charge route guys jadi seperti mungkin enak dan kita lihat lagi dari sistem cuma seperti itu doangnya dari sistem kita lihat di selain sistem dari keamanan di keamanannya sudah ada sidik jari dan enggak ada face unlock jadi kalau kalian pakai face unlock tinggal pilih gaps yang sudah support face unlock aja dan sidik jari-nya normal jaya guys Oke dan kita lihat yang lain dari suara suara sama ajalah suara guys sebenarnya Hai tampilan Oke kurang lebih seperti ini untuk tampilan Hai jangan kita lihat disini baterai guys di baterai kita belum bisa review ya jadi begini interface untuk baterai nya lumayan ya agak berbeda sedikit walaupun agak jadul lah dan kita belum lihat di lokasi ya Hai untuk di lokasi kita belum bisa review juga tapi kayaknya sih aman Cuma nanti lah kita lihat di review selanjutnya guys untuk di rom-cr droid ini oke dan dari bluetooth kita lihat juga seperti ini semua normal-normal aja ya bluetooth juga aktif aktif untuk bluetooth juga guys dan kita coba untuk data selo dari hotspot juga Hai Oke semuanya berjalan dengan normal guys Oke jadi kayaknya kurang lebih itu doang review singkat dari setelannya ini guys ya Oke buat kalian yang pengen cobain rom seperti saya chr2109 nanti kalian bisa cek klik download di deskripsi guys Oke buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like share dan subscribe subscribe you you you